silahkan buku pena duduk jangan tiduran dan di share kajian ini Hai hari ini kita akan bahas bab baru Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi teman-teman yang terimati Allah pada kesempatan sebuah hari ini insya Allah kita akan masuk dalam bab al-zahir wal mu'awal dan tetap konsisten seperti yang saya sampaikan dari awal tidak lupa untuk terus diingatkan bahwa dalam belajar usul ini memang bagi yang pertama kali belajar pasti pusing awalnya pasti ada kepusingan tersendiri yang kepusingan ini tidak ada obatnya sama sekali kecuali dengan cara mengulangnya lagi belajar usul itu memang tidak bisa satu kali saja saya katakan semua ilmu alat begitu kita harus pertama kali menginjakkan dulu dan memaksa sampai selesai dapat gambaran utuh eh maaf dapat gambaran global kemudian ada kepuasan tersendiri di batin bahwa kita telah menamatkan satu buku dan karena kita pernah tamat dan tidak terlalu nyantol 100% maka kita ada semangat untuk mengulangnya lagi gitu ya kemarin ada ikhwan ke kantor ngobrol-ngobrol dia bilang ikut kajian yang usul fikih itu pusing soalnya ada sisi-sisi bahasa saya katakan memang saya pun waktu awal-awal pertama kali belajar itu tidak langsung semuanya mudeng zahir wal mu'awal al-zahirulugot 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 zahir dan mu'awal arifu definisi zahir al-zahirulugotan al-wagdi al-bay al-zahirulugotan 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 al-zahir Dengan adanya kemungkinan Maksudnya Kalau ada Seri masyarakat bilang begini Dan yang zonfir Yang zonfir dalam masalah ini Hukumnya adalah begini Artinya Itu yang lebih Rojo bagi Terima kasih Terima kasih. 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 Misalnya dulu waktu saya kajian di majelisnya Syekh Sa'ata Shastri beliau sering bilang gini Dan yang zahir dalam masalah ini adalah begini dan begini Maksudnya beliau yang zahir itu adalah yang rojih menurut beliau Tapi tidak bisa dinafikan bahwa ada kemungkinan yang tidak dirajihkan justru lebih tepat Misalnya sabda Nabi SAW berwudu'lah kalian karena memakan daging unta Maka sesungguhnya yang zahir dari yang dimaksud dengan wudu' Adalah membasuh anggota badan yang empat dengan sifat yang syari'i bukan wudu' yang berarti membersihkan diri Nabi SAW mengatakan berwudu'lah kalian setelah memakan daging unta Makna yang lebih rojih Makna yang jelas, terang Wudu' Sepertinya adalah wudu' yang dimaksud seperti wudu' kita waktu masalah Tapi memang bisa jadi yang dimaksudkan Nabi SAW itu adalah berwudu' yang membasuh atau mencuci badan Atau membersihkan tangan Tapi yang zahir kalau kita lihat apa yang memang tertera Kita bisa bilang eksplisit pada katanya, pada kalimatnya adalah wudu' beneran Jadi bisa dibilang zahir itu eksplisit Apa yang tertulis Yang tersurat Meskipun dia punya makna-makna implisit atau tersirat Tapi apa yang langsung nyantol di kepala kita itu yang zahir Yang tersurat Lanjut ya Keluar dari perkataan kami Apa-apa yang menunjukkan atas makna dengan lafadnya sendiri Yaitu mujmal Karena mujmal tidak menunjukkan makna dengan lafadnya sendiri Beda dengan mujmal Kalau mujmal itu global Dimana dia baru terang Bila dia datang nas lain yang menerangkannya Ada pun zahir Ini dia udah terang dengan sendirinya Yang menunjukkan makna pada dirinya Yang maksudnya adalah dengan sendirinya sudah jelas maknanya Tidak perlu yang lain Keluar dari perkataan kami Al-rojih yakni mu'awwal Rojih disitu Makna yang lebih kuat Yang lebih kuat Coba diulang tadi Makna istilahnya Naik mil Maik naik Istilah Ya secara istilah Coba ulang Secara istilah Apa-apa yang menunjukkan atas makna yang rojih Dengan lafadnya sendiri Dengan adanya kemungkinan makna lainnya Menunjukkan atas makna yang rojih Rojih disini makna yang lebih kuat Dengan sendirinya Yaitu kata Yang menunjukkan Makna Kata Yang dengan sendirinya Memberikan makna yang lebih kuat Meskipun ada kemungkinan Makna yang lain Terus turun lagi ke bawah Maka tidak termasuk dari perkataan kita rojih Atau yang lebih kuat Apa yang tidak termasuk Al-mu'awwal Li'annahu yadullu ala maknan Marjuhin Law la al-qorina Karena ia menunjukkan atas makna yang marjuh Jika tanpa korina Karena Kalau mu'awwal Itu nanti lawannya Dimana mu'awwal ini Menunjukkan makna marjuhnya Marjuh itu makna yang lebih lemah Rojih makna yang lebih kuat Kayak yang tadi Nabi bilang Berwudulah kalian setelah makan daging unta Yang zohir Yang lebih kuat Wudu disini ya wudu Wudu yang kita tahu Tapi ada kemungkinan makna yang lain Tapi makna ini makna lemah Dimana wudu yang dimaksud adalah Sekedar Bersih-bersih badan Bersih badan Begitu Apa yang lainnya Kalau di bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Coba apa satu kata Yang kita udah terang Tentangnya Dan makna lebih kuat Tapi ada Ada Makna lemahnya Coba yang di Facebook Dan di Youtube Berikan saya contoh Ada yang tahu Facebooknya mana Satu kata Dalam bahasa Indonesia Dia punya dua makna Tapi makna yang satu Makna condong besarannya Lebih kuat Satunya lagi maknanya lemah Singa Bukan itu aja Singa Makna jelas Marang rojinya Singa Coba makna lemahnya apa Itu aja Bukan masuk dalam Bisa Dapat Racun Bisa Bisa yang dimaksud dapat Bisa jadi racun Tidak Beda Itu homophone Bayang Hadir Bukan ya Ayo makan Ayo anggap aja gitu Ayo makan Makna rojinya adalah Nawarin Tapi Ada Makna yang lebih Apa Yang lebih Yang lebih kuat adalah Ayo makan itu Nawarin Tapi ada kemungkinan Makna yang lainnya Itu basa-basi Sekedar Sopan Anggap aja gitu ya Keras kepala Oke tuh Kita pisah Kita pisah Kita pisah Pulang kamu ke rumah orang tuamu Makna yang lebih roji adalah Pulangnya Ini pulang Ada pulangnya Ini disuruh pulang gitu aja Kamu pulang aja dulu Tapi ada makna kemungkinan yang lain disuruh adalah pulang selamanya alias Cerai Gitu Itu namanya yang zohir Yang zohir apa Yang zohir ya pulang Ya pulang gitu Nanti Kalau bukan karena sebuah korina Dia akan lemah saja maknanya itu Korinanya apa Apa makna lemahnya Cerai Dan dia baru kuat Kalau ada korina-korinanya Gak gitu deh Gak bintang Bukan Dua maknanya ambigo Dengan konteks yang sama Bukan sebuah kata Maknanya beda dan beda Bukan Coba nil Naik Yang tadi Nah udah stop Bintang Bintang di langit Bintang superstar Kata disitu kan Bintang di langit Bisa super star Ini zohir Ini zohir Tergantung konteks pembicaraannya Ini jelas Ini jelas Ini pun jelas Gitu Sombong Sombong ya Ya sombong Ini sombong Mau dengan apa ya Dengan konteks yang berbeda Dia semuanya jelas Dia itu Dia itu kan Apa Di saat yang bersamaan Dia punya dua makna Satunya makna kuat Satu makna lemah Bukan Bukan itu Katanya bagus tuh Bisa Dan bisa Bisa yang bermakna dapat Sama bisa yang bermakna racun Bukan Itu dua-duanya makna yang jelas Tergantung antung ngomongnya pas Ngapain Ada orang Ada orang Antung ketemukan Dalam keadaan kesakitan Eh kenapa pak Ada pak Aduh tadi ada ular Kayaknya saya dipatuk Wah ini Bisanya jangan-jangan Sudah nyampe ke Otak nih Maksudnya pak Bisa itu apa pak Ya racun lah gitu Itu jelas pada konteks Satu Jelas pada konteks yang lain Meskipun dua makna Salah ya Yang lebih tepat Yang tadi yang Yang dikasih Thomas Faisal itu Yaitu Kita pisah Kita pisah itu Apa maksudnya Di saat Di saat yang satu Ada dua makna Bisa jadi pisah Yang ini pisahan rumah Bisa jadi pisah Yang ini cerai Gitu Oke Sudah-sudah-sudah Lanjut Keluar dari perkataan kami Dengan adanya Kemungkinan makna lain Yakni Nas yang tegas Tidak termasuk Katakan Tidak termasuk Dalam konteks Adanya kemungkinan makna yang lain Apa yang tidak termasuk disitu Nas soreh Yaitu nas tegas Kenapa nas tegas tidak masuk Dia Karena ia tidak memiliki kemungkinan Kecuali hanya satu makna Seperti Kita talak Itu tidak ada Maksudnya Pak Kita pisah Jakarta Kamu tidak dengar apa Aku bilang Kita talak Itu tidak ada punya Kemakna yang lain Tegas itu Tapi kalau kita pisah Itu Bisa jadi Pulang Bisa jadi Yang lain Bisa jadi Tertalak Bikot talak Tegas Lanjut Beramal dengan dalil yang zuhir Bagaimana cara mengamalkan dalil Bila dia datang dalam Keadaan zuhir Contohnya dalil-dalil Asma wa sifat Asma dan sifat Allah itu Tangan Wajah Kaki Dan lainnya Itu semua Zahir Beramal dengan dalil yang zuhir Adalah wajib Kecuali jika ada dalil yang memalingkannya Dari makna zuhirnya Karena ini merupakan jalannya para salaf Karena ini merupakan jalannya para salaf Dan karena ini lebih hati-hati dan lebih melepaskan tanggungan Dan lebih kuat dalam ta'bud dan ketundukan Ta'bud itu Penghambaan diri Ketundukan Diulang Amal dengan nasa yang zahir Amal dengan nasa yang zahir Tidak perlu dikatkan oleh para salaf yang dikatkan oleh para salaf terdahulu Makna mu'awal Makna yang lebih ilmah Dengan mengatakan Oh itu bukan wajah kok itu Itu maksudnya rahmat Enggak pak Zahirnya apa Zahirnya wajah ya wajah Apakah ada dalil yang lain yang memalingkan wajah ini ke makna rahmat Apa dalilnya Gitu Oh tapi kan nanti kita Menyamakan Allah dengan kita dong Nah siapa yang menyamakan Emang wajah kita dengan wajah yang Wajahnya satu orang dengan orang lain sama Enggak Nah antar kita aja sama makhluk wajahnya gak sama Bagaimana menyamakan dengan Allah yang khalif Allah punya wajah Bagaimana wajahnya Allah wa'alam Kita gak dapatkan Dalil perinciannya Maka cukup beriman Gitu Dengan zahirnya ayat Apa yang memang sudah terang Jelas wajah yaudah gak bisa ditakwil Soal bentuk Jangan disamakan Lanjut Ta'ariful mu'awwal Definisi mu'awwal Sekarang lawannya Al-mu'awwal lughatan Mu'awwal secara bahasa Minal awwali Wahuwa ar-ruju'i Dari kata Minal awli Wahuwa ar-ruju'i Dari kata Al-awli Yang artinya Kembali Ya Secara istilah Secara istilah Apa-apa yang lafadnya dibawa pada makna yang marjuh Makna yang marjuh itu makna yang lebih lemah Keluar dari perkataan kami pada makna yang marjuh Tidak termasuk makna yang lemah Apa yang tidak termasuk An-nas wal-zahir Nas dan zahir Kalau nas Jelas Zahir Jelas Ada pun nas Karena ia tidak mengandung kemungkinan kecuali hanya satu makna Ada pun zahir Karena ia dibawa kepada makna yang marjuh Kalau nas itu maknanya satu Sedangkan zahir Ada makna yang Dua makna Tetapi maknanya lebih kuat Itu kalau zahir Ada makna yang lebih kuat At-ta'wilu qismani Ta'wil ada dua macam Sohihun makbulun Wafasidun mardudun Sohih diterima Dan rusak ditolak Saat menta'wil ada dua model Bisa jadi ta'wil itu Ta'wil itu maksudnya memalingkan ke makna yang lebih Yang marjuh tadi Yang makna yang lemah Ini hanya ada doang kemungkinan Kemungkinan Kemungkinannya adalah ta'wil itu sohih Dan bisa diterima Atau ta'wil itu rusak Dan harus ditolak Nanti ada contohnya Ta'wil yang sohih Yang ditunjukkan Atas mana tersebut Dengan dalil yang sohih Ada dalilnya Men-ta'wil Seperti ta'wil terhadap Firman Allah Ta'ala Yang artinya Bertanyalah kepada desa Bertanyalah kepada desa Maksudnya Bertanyalah kepada penduduk desa Doang harusnya Iya Nah ini ditakwil kepada penduduk desa Kepada makna Bertanyalah kepada penduduk desa Itu Masa ditunjukkan dengan dalil Dalil akli Karena desa tidak mungkin Untuk diberi pertanyaan kepadanya Ta'wil yang rusak Ingat kemungkinan kedua Yang tidak ada dalil yang sohih Itu ta'wil yang tidak Memiliki dalil sohih Seperti ta'wil orang-orang Mu'attilah terhadap Firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arshista Ar-Rahman bersemayam di atas arsh Iyala makna istawila Kepada makna istawila Atau menguasai Maksudnya Bersemayam itu dimaknai Dita'wil kepada istawila Yaitu Allah Bukan bersemayam Tetapi menguasai arsh Padahal Bersemayam maudah Istawa ya istawa Apa itu Bersemayam Bagaimana itu bersemayam Bagaimananya gak tahu Yang penting pokoknya bersemayam Sudah gak usah dita'wil-ta'wil ke yang lain Karena anda gak punya dalil Dalam takwilnya Dan yang benar bahwa maknanya adalah Ketinggian dan menetap Tanpa takif dan tamfil Dan yang benar maknanya bersemayam adalah Ya sudah bersemayam di atas ketinggian Dan menetap disana Tanpa perlu ditakif Takif itu Kayak apa sih bentuknya Dan dia juga ditamtil Yaitu diserupakan Dengan Cara bersemayamnya orang Kita kalau bersemayam kayak apa Mana gurumu Kisana Saya mencarinya dari kejauhan Kisana Oh Maaf Kisana Guru saya sedang bersemayam Di bawah bebatuan Di bawah air terjun Kisana Ya kan Kayak apa itu bersemayamnya Yaitu betapa Bersila Sambil Gini Gini kah Gini kah Gini kah Itu namanya bersemayam Kayak apa itu Kakinya bersila Duduk Nempel Antara Bokongnya sama Batu Gitu Dan kepalanya ke Ke Kejatuhan air terjun Gitu Nah kalau Allah begitu kah Gak boleh ditanya Dan tidak boleh diserupakan Nah habis Coba Turunkan Habis Sudah Alhamdulillah Selesai sudah Lanjut ya Sudah terang kan berarti Zohir itu Apa Yuk secara global aja Jadi Zohir itu apa Maknanya Maknanya terang Maknanya kuat Ada dua makna atau enggak Ada Cuman yang Zohir itu makna yang apa Kuat Yang lebih kuat Apa yang tu bilang Kuat Ngomong apa tadi Terang Makna yang lebih kuat Lawannya apa Maknanya Zohir apa Muawwal Apa itu muawwal Maknanya yang lebih Lemah Lebih lemah Terus Cara beramal dengan yang Zohir Amalkan ke Zohirannya Kecuali ada Kecuali kalau ada dalil untuk Mentakwilnya jadi muawwal Apakah muawwal itu selalu salah Tidak Tidak Ada berapa kemungkinannya Dua Apa itu Kalau enggak benar Ya salah Kapan mentakwil itu benar Ketika ada dalil Kalau ada dalil Kapan mentakwil itu salah Kalau enggak ada dalil Seperti Mentakwil wajah Jadi rahmat Mentakwil kaki Jadi Makhluk Apa Kaki jadi kekuasaan Tangan jadi kekuasaan Mentakwil bersemayam Menjadi bersemayam Itu dikatakan berkuasa Turunnya Allah Ditakwil menjadi turunnya rahmat Dan seterusnya Dalam perbahasan asma dan sifat Yang benar adalah Amalkan zahirnya Tangan Wajah Kaki Allah Allah turun Allah datang Dan tidak perlu diganti-ganti ke makna yang lain Cukup begitu saja Dengan beriman Tanpa mempertanyakan bagaimana caranya Bentuknya Dan tidak boleh menyerupakan Selasai Lanjut babnya An-Nasakh Baca An-Nasakh Apa itu Nasakh? Indonesianya Penghapusan Tarifuhu Definisinya An-Nasakhu Lugutan Al-Izalatu Secara bahasa Penghilangan Atau Al-Izalah Dan Pemindahan Secara istilah Terangkatnya Atau dihapusnya Hukum Suatu dalil syari Atau lafaznya Dengan dalil dari Al-Kitab Dan As-Sunnah Ada dalil Dalil syari Atau lafaz syari Di Al-Qur'an Atau di hadis Atau Sebuah hukumnya Yang Hukumnya diangkat Atau lafaznya diangkat Dihilangkan Bisa dihilangkan Bisa cuman diangkat hukum Itu bahkan bisa dihilangkan lafaznya Dengan menggunakan Kitab Allah dan Sunnah juga Kalau teman-teman pasti sering dengar Oh dulunya Dulunya minum khumar itu Masih boleh Setelah itu Dinasakh Hukumnya mansuk Dihapus Menjadi gak boleh Dulunya Puasa itu boleh milih Mau puasa baik Kalau gak puasa Sudah gak apa-apa Tapi bayar vidya Itu dulu Tapi sekarang sudah Gak sama Hukumnya sudah dihapus Sudah didasakh Menjadi Puasa itu wajib Kecuali kalau ada Uzur Dimana Ada udzur yang Dia ganti vidya Ada udzur yang Gantinya kodok Ada udzur yang Gak vidya gak kodok Mana Ngono itu apa Maknanya secara bahasa Begitu Itu ngono Yang dimaksud dengan Perkataan kami Terangkatnya hukum Ya ini perubahannya Perubahan hukum Dari wajib menjadi mubah Atau dari mubah menjadi haram Misalnya Keluar dari hal tersebut Perubahan Perubahan hukum karena hilangnya syarat Atau adanya penghalang Misalnya terangkatnya kewajiban zakat Karena kurangnya nisot Atau wajib sholati Li wujudil haid Atau kewajiban sholat Karena adanya haid Maka hal tersebut Tidak dinamakan sebagai Nas Gini Ketika tadi disebutkan Apa itu nas Nas itu artinya Terangkapnya hukum Maksudnya terangkapnya itu Hukum itu begini Dulunya Adalah wajib Sekarang Sudah tidak wajib Dulunya terlarang Sekarang sudah jadi boleh Dulunya boleh Sekarang sudah jadi Tidak boleh Sudah permanen Sudah permanen Dulu Nabi melarang Ziarah kubur Setelah itu Berubah sudah jadi Bolehnya ziarah kubur Dia permanen sampai Hari kiamat Buat siapapun Buat siapapun Yang kena Dalam ketentuannya Ini tidak termasuk Pada bab Ada perempuan Kalau lagi haid Dia tidak boleh sholat Tidak masuk di situ Ini bukan bab Nasah ini Bukan Tidak masuk Kewajiban zakat itu Bagi yang Apa Bagi yang sudah cukup Hawul nisopnya Oh berarti kalau Tidak ada hawul nisopnya Tidak wajib zakat Iya Tidak zakat Oh berarti hukumnya dihapus ya Bukan Bukan begitu Saya tidak bilang hukumnya dihapus Hukumnya tetap ada Sampai hari kiamat Cuman bagi anda Tidak ada nisop Tidak ada zakat Tidak zakat Tidak ada nisop Tidak ada hawul Katanya Kalau Haji itu Wajibnya sekali ya Semua hidup Iya Bagi yang mampu saja ya Iya Saya tidak mampu Yaudah berarti bapak Tidak wajib Haji berarti Oh berarti hukumnya Saya di Nasah Hukumnya ada terus Sampai hari kiamat Wajib bagi yang mampu Itu bapak saja yang Kebetulan bapak Tidak kena disitu Selanjutnya Bukan bapaknya itu Dan yang dimaksud dengan perkataan kami Atau lafadnya Atau lafaznya Yang diangkat adalah lafaznya Lafaz suatu dalil syarii Karena nasah Karena nasah Bisa terjadi pada hukumnya saja Tanpa lafadnya Atau sebaliknya Atau pada keduanya Yaitu hukum dan lafadnya Secara bersama akan datang Nasah itu bisa terjadi pada Hukumnya saja Tapi lafaznya di dalam nas masih ada Bisa jadi Yang hilang adalah Lafaznya Hukumnya masih ada Bisa jadi Hilangnya dua-duanya Lafaznya hilang Hukumnya hilang Nanti akan datang Jelasannya Keluar dari perkataan kami Dengan dalil dari alkitab dan asunah Yaitu Apa yang selain keduanya Dari dalil-dalil syarii Seperti ijma dan kias Maka suatu dalil Tidak bisa dinaseh Dengan keduanya Kata-kata Nasah itu Hilangnya Penghapusannya Harus dengan dalil Dari kitab dan sunnah Ataupun yang selain kitab dan sunnah Maka tidak mungkin Untuk bisa menghapus Tidak ada ijma menghapus Al-Quran Menghapus Hadis Dengan kias itu tidak ada Haruslah dengan Sesama Nasah Nasah itu mungkin terjadi Secara akal Dan terjadi Secara syarii Bukan terjadi lagi Nasah itu Bisa terjadi Secara akal Dan itulah realitanya Secara syarii Terjadi secara akal Terjadi secara syarii Maksudnya Dia itu terjadi Bisa saja terjadi Secara menurut logika Dan memang begitu terjadinya Menurut syarii Jelas-jelas Allah mengatakan Oke itu realita Terjadi Bisa saja terjadi secara logika Menurut logika Dan memang begitulah terjadi Menurut syarii Menurut syarii Menurut syarii Apa alasannya Ada pun kemungkinannya secara akal Karena di tangan Allah Semua perkara Dan miliknya lah hukum Karena dia adalah Rabb al-Malik Maka Allah berhak Menyariatkan kepada Mbak-mbaknya Apa-apa yang menjadi Konsekuensi hikmah Apakah tidak masuk akal Jika al-Malik Memerintahkan kepada Yang dimilikinya Dengan apa yang Dikehandakinya Jangan dengan logika Nanya Jangan dengan intonasi Nanya Ini harus Nanya Tapi ingkar Coba gimana Intonasi Istifal ingkar Apakah tidak masuk akal Jika al-Malik Memerintahkan kepada Yang dimilikinya Dengan apa yang Dikehandakinya Apakah masuk akal Jawabannya Masuk akal Nah gitu Itu namanya Istifal Ingkari Nanya Tapi bukan nanya Tapi Mengingkari Apakah tidak masuk akal Jika Jika raja Memerintahkan ke sesuatu Kepada hambanya Apa yang masuk akal Mas masuk akal Ini nanya Tapi bukan nanya Melainkan Pengingkaran Semua Kemudian Konsekuensi hikmah Dan rahmat Allah Ta'ala Kepada hamba-mbanya Adalah dia Men syariatkan Kepada mereka Dengan apa-apa Yang diketahuinya Bahwa di dalamnya Dapat tegak Maslahat-maslahat Agama Dan dunia mereka Salah satu Alasan yang lain Kenapa mungkin Secara akal Bahwa Allah itu Karena memang Memiliki rahmat yang luas Pasti Allah Lebih tahu Tentang apa yang Allah Tentang apa yang Lebih maslahat Bagi dunia Dan agama hambanya Karena Allah tahu Maka Allah Berikan perubahan-perubahan Kepada hambanya Seperti Seperti kata Aisyah Andaikan Dulu Nabi Pertama kali Berdakwah Yang didakwakannya Langsung larangan Zina Niscaya orang-orang Justru malah zina Andaikan Awal-awal Nabi berdakwah dulu Langsung larangan Minum khamar Apa yang terjadi Mereka gak bakal Menyembah Allah Dan tetap minum Khamar Tapi waktu awal-awal Apa yang dikerjakan Nabi Yang zina Dibiarin dulu Maksudnya Dibiarin ini Ya Belum ada hukum-hukumnya Rajamnya dan lain-lain Tentu nasihat Pasti ada Khamar Belum diharamkan Terus Meningkat Menjadi Pengharamannya Sebelum sholat Meningkat sampai Pengharaman secara total Karena ini Hamba Allah yang lemah Yang kalau mereka Langsung dilarang Misalnya apa Justru mereka akan Malah melakukan Kayak Anak-anak Anak-anak Kalau dibilang Jangan naik Jangan naik Apa yang dilakukan Naik Dan masalahat-masalahat Berbeda-beda Tergantung kondisi Dan waktu Tergantung kondisi Dan tergantung Tergantung waktunya Terkadang suatu hukum Pada suatu waktu Atau kondisi Adalah lebih bermaslahat Bagi para hamba Dan terkadang Hukum yang lain Pada waktu Dan kondisi yang lain Adalah lebih bermaslahat Dan Allah maha Mengetahui Dan maha bijaksana Itu dalil Akli Apa mungkin Ada penghapusan dalam Nas Jawabannya mungkin Dan begitu tadi Alasan-alasan Wa amma qawruhu Syara'an Wa amma qawruhu Wa amma wuku'uhu Syara'an Ada pun terjadinya Nasakh secara syari'i Bukan terjadinya Realita Ada pun realita Adanya nasakh Menurut Syari'i Adalah Dalil-dalilnya adalah Dalil-dalilnya adalah Pertama Firman Allah Ta'ala Ayat mana saja yang kami nasakh Atau kami jadikan manusia lupa kepadanya Kami datangkan yang lebih baik daripadanya Atau yang sebanding dengannya Dalil yang sudah terang Bahwa di dalam Al-Quran Atau di dalam Nas Syari'i Ada yang namanya Penghapusan hukum Maupun penghapusan Lafaz Atau penghapusan Dua-duanya Yang kedua Firman Allah Ta'ala Sekarang Allah telah Meringankan kepadamu Maka sekarang Campurilah mereka Sekarang begini Sekarang begitu Berarti sebelumnya Beda Maka ini adalah Nas Tentang terjadinya Perubahan hukum Yang sebelumnya Sudah ada kata-kata Al-An Begini Al-An Al-An Sekarang Lanjut Salitan Waqawluhu Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku dulu Melarang kalian Untuk menjiarahi kubur Maka sekarang Berjiarahlah Dulu gini Sekarang Itu apa namanya Penghapusan Perubahan Ini merupakan Nas Tentang Dinasahnya Larangan menjiarahi kubur Itu diantara Dalil Dalil Yang menunjukkan Realita Adanya Penghapusan Malam Tainu Nas Kuhu Dalil Yang tidak bisa Dinas Panjang ya Saya cukupkan dulu Nanti terlalu panjang Wala banyak yang Tidak kecantau Saya sudah Ulang tadi Yang Zohir Sama Mu'awah Sekarang saya ulang Yang Nasahnya saja Soal Nasah Ada namanya Penghapusan Coba teman-teman Nasah itu apa? Penghapusan Penghapusan Apa yang dihapus? Dalil Dalil Hukum Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Hukum Salah Coba yang di Youtube Facebook Nasah itu apa? Penghapusan Apa yang dihapus? Mana Facebook Apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Humuhana salah Sitimurliya salah Sitimurliya Dapat 2 per 3 Humuhana Dapat 1 per 3 Yang benar Jadi Hartono Apa yang dihapus? Bisa jadi yang dihapus Adalah nafasnya Hukumnya tidak Bisa jadi yang dihapus Adalah Hukumnya Lafasnya tidak Bisa jadi yang dihapus? Dua-duanya Thomas Faisal Item 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 kali maksudnya? Item Item sama Budi Hartono Budi Hartono Atau Didi Hartono? Oke Apa maksudnya Menghapus hukum? Hah? Perubahan hukum Dulunya Dulunya boleh Sekarang Gak boleh Dulunya gak boleh Sekarang Gak boleh Wajib Berubah jadi Ubah Ubah jadi Harum Nah Apa yang bisa menghapus? Nasakh disini Apa yang bisa melakukannya? Kitab dan As-Sunnah Al-Kitab dan As-Sunnah Quran dan Sunnah Bisakah penghapusan itu dilakukan oleh kias dan ijimah? Tidak Tidak bisa Karena kias ijimah Bukan dari Allah Mungkinkah terjadi penghapusan? Mungkin Ya tapi Gak mungkin dong Berarti Allah Pelin-pelin dong Kenapa gak langsung aja Jebret Haram Haram Boleh Boleh Wajib Wajib Dah gitu Gak perlu lagi berubah-berubah Apa jawabannya? Maslahat Allah lebih tahu apa yang maslahat bagi hambanya Karena Allah sangat tahu tentang hambanya yang satu ini namanya manusia Kalau langsung dilarang apa yang mereka lakukan? Dikerjakan Justru malah dikerjakan Tapi ada sebagian syariat yang dibuat step by step Perubahan wanita Kalau lagi gak haid Sholat Kalau lagi haid Gak sholat Itu masuk dalam bab nasah gak? Bukan Enggak Kenapa? Hukumnya masih ada Tidak berubah Hukumnya terus ada sampai hari kiamat Dan itu satu paket Bukan sebuah hukum yang dihilangkan Beda halnya dengan Wanita dahulu Haid Sholat Gak haid Ya anggapnya dibalik Dulu Syariatnya adalah Wanita kalau haid malah sholat Kalau gak haid Gak apa-apa gak sholat Soalnya banyakan gak haidnya daripada Daripada gak haidnya Jadi kasihan daripada terlalu banyak sholatnya Jadi sholatnya zaman dulu adalah Pas haid ajar Berubah hukumnya Jadi Kalau haid malah gak sholat Dituker gitu kan Mungkinkah ada perubahan lagi Wanita haid ke haid sholat Mungkin? Sudah Sekarang gak Sekarang sudah gak mungkin Kenapa? Rasulnya udah wafat Waktu kita bahas diusul salah siapa? Selama Rasul masih ada Hukum masih bisa berubah Hukum masih bisa berubah Kalau sudah wafat Tidak lagi perubahan hukum Kalau ada yang mau ganti hukumnya Misalnya ustad gitu Mengatakan Wanita itu Sebenarnya ya Kalau haid gak sholat itu dulu Sekarang dalam rangka memperbanyak syukur Apalagi ini zaman-zaman Corona Kita tuh harus sholat Meskipun haid Nah ini Nabi baru ini Kenapa? Hukum sudah tetap Dengan meninggalnya Nabi Dia bikin hukum baru Dan terjadikah secara syari'i Realita atau tidak Perubahan ini? Iya Terjadi Misalnya perubahan hukum Apa? Searah kubur Searah kubur Terus Apa tadi? Soal minum khomar Nah Itu dulu Insya Allah Besok baru kita lanjutkan lagi Buka 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 Kalau hadis tentang Dibelenggunya syaitan itu gimana? Ya Ya ini Dibelenggu Syaitan betul-betul diikat Belenggu itu Dibelenggu Dibelenggu Diikat Tapi yang diikat hanya Jin Eh syaitan dari kalang bangsa Jin Adapun syaitan manusia Tetap beredar Ada gak syaitan manusia? Ada kan? Setan-setan yang suka menghembus di Buhul-buhul Di dada-dada manusia Dari kalangan Jin dan manusia Jadi setan jin itu yang dibelenggu Setan manusia masih bertebaran Makanya meskipun Ramadan Masih banyak yang tiktokkan joget-joget Itu setan Manusia Itu setan manusia Di zaman dahulu Lebih ke arah turun-temurun Dengan duduk belajar Talaki Kemudian Beda negeri Beda juga gurunya Kemudian ada perbedaan Ketingkatan Keilmuan Akhirnya ya Ada Perbedaan Dan ijitihat Meskipun kita katakan tetap salah Coba matiin anehnya Lampu Ini ya tuh Pake Efeknya itu kameranya Kenapa kok gitu Kita jadi kayak ratu keraton Kuding langset gitu mukanya Mati lampu itu Matahari Matahari Iklan body lotion Terus Apakah di luar salah Meiki kitab sulfiki Maksudnya Di luar salah itu salah Gak ngerti Yang di luar salah itu Di luar manhad salaf atau Mereka juga banyak Mengkaji ilmu Sulfiki Tapi dengan pemahaman Yang beda dengan pemahaman Para masyaih atau ulama Bermanhad salaf Banyak yang Bermanhad asyariyah Akidahnya Seperti Ya imam Aljuwaini Imam masjidil haram di zaman dahulu Pengarang Nazmul warqat Itu akidahnya Ke arah asyariyah Nah Tapi pengarang usul fikih Dan Saya pernah ikut kajian Syekh Shastri dulu Meskipun Ya kajian-kajian Apa ya Gak terlalu mendetail gitu ya Dalam usul fikih saja banyak Jangan kan dalam fikih Usulnya saja Ada perbedaan antara Yang mereka Madrasahnya itu apa Akal Ya yang agak Ya logika Dengan yang madrasahnya Aluhadih Gitu Terus turut bawah Terus turut bawah Apakah saat pemindahan arah Qiblat Termasuk Naseh Ya termasuk Sudah ada perubahan Hukum Tapi Tapi tetap Dicantumkan ceritanya Kalau di fikih ada usul fikih Kalau tauhid Adakah usul tauhid Wallahuala Sepertinya tidak ada Tauhid adalah tauhid 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 Turun 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 Lagi Tauhid 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 Itu paling mentok Apakah menentukan Naseh Dilihat dengan urutan turunnya ayat Iya Maksud saya Kalau seandainya diketahui Kapan turunnya ini dan kapan turunnya itu Dan ada Memang disebutkan oleh para ulama Bahwa Ini bertentangan hukumnya dengan yang itu Maka dilihat yang paling akhir turun itu berarti pembarunya Sedangkan yang lebih duluan turun itu yang terhapuskan Pembaru maksud saya nasih namanya Yang menaseh Mansuh yang paling lama turun Yang duluan Di mana-mana kan kalau ada perubahan Amandemen undang-undang Dilihat yang mana yang duluan keluar Oh yang tahun 74 Wah itu jadul Tahun 2019 itu yang baru Sudah ya jam 7 Dan saya agak gak enak perut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih